Hai, selamat pagi semua, bagaimana? Bagus, terima kasih banyak. Selamat datang kembali ke kita kelas dengan Mr. Tari. Apakah Anda siap untuk belajar sesuatu yang baru dengan saya? Siap? Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang? Ya, apakah Anda siap untuk belajar sesuatu yang baru dengan saya? Siap? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Hai kids, kembali lagi berjumpa dengan Mr. Tari. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya siklus air. Tama 8, subtama 1, pembelajaran 2. Hadapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui jenis siklus air dan siswa dapat menjelaskan proses terjadinya siklus air. Masihkah kalian ingat apa itu siklus air? Dan apakah nama lain dari siklus air? Dan apakah peranan siklus air bagi kehidupan? Ya, hal ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini dia review materi sedikit. Pengertian siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air juga dapat disebut dengan siklus hidrologi. Jenis siklus air. Siklus air ada tiga yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Pertama, siklus air pendek. Siklus air pendek terdiri atas tiga tahapan yaitu pertama, evaporasi. Penguapan air dari sungai, danau, dan laut menguap. Menguap yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ketika sudah menjadi gas, akan mengalami tahap kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air karena penurunan suhu. Kemudian, presipitasi. Jatuhnya butiran air. Setelah titik-titik air itu berkumpul, dia akan jatuh ke permukaan yang disebut dengan hujan, tetapi jatuhnya hanya terjadi di laut saja. Ini merupakan gambar dari hidrologi atau siklus hidrologi pendek yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi yang hanya terjadi di laut saja. Kemudian, siklus air sedang hampir sama dengan siklus air pendek hanya saja hujan dapat terjadi di daerah lain. Ada tiga tahap yaitu evaporasi penguapan air permukaan, sungai, danau, dan laut. Kemudian, mengalami kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air dan awan akan berpindah karena tertiup angin. Inilah alasannya mengapa hujan dapat terjadi di daerah yang lain. Kemudian, presipitasi. Jatuhnya butiran air atau hujan ke permukaan bumi. Air yang jatuh akan terserap atau mengalami infiltrasi dan mengalir ke laut sungai atau danau kembali yang disebut dengan runoff. Ini merupakan gambar dari siklus hidrologi sedang yaitu pertama evaporasi, kondensasi, kemudian awan akan tertiup ke daerah lain. Jadi, disebut dengan adfeksi, kemudian terjadi presipitasi, kemudian turunlah hujan. Air hujan akan diserap kembali oleh tanah atau disebut dengan infiltrasi dan kembali dapat mengalir ke laut kembali disebut dengan runoff. Kemudian, siklus air panjang. Jadi, tahapan siklus air panjang ini terdiri atas tiga tahapan. Sama ya, yang pertama evaporasi yaitu penguapan air permukaan. Kemudian, setelah menguap, akan mengalami kondensasi perubahan huap air menjadi titik-titik air dan awan akan berpindah karena tertiup angin. Nah, perbedaannya di sini ya, kids. Dapat terjadi presipitasi atau jatuhnya butiran air berupa hujan ke permukaan bumi. Air yang jatuh akan terserap atau infiltrasi dan mengalir kembali disebut dengan runoff. Sedangkan, tambahannya yaitu ada tahap sublimasi. Tahap sublimasi ini terjadi, yaitu pengertian dari air akan berubah menjadi salju. Sublimasi terjadi, air berubah menjadi salju jika suhu pada daerah tersebut sangat rendah atau dingin. Sehingga, air dapat berubah menjadi salju atau benda cair berubah menjadi kristal. Kemudian, turun ke permukaan bumi disebut juga dengan turun salju. Jadi, ini merupakan siklus hidrologi panjang di mana terdapat beberapa tahap yaitu evaporasi, kondensasi. Kemudian, awan tertiup oleh angin disebut dengan anpeksi. Kemudian, air akan turun disebut dengan presipitasi. Kemudian, jika awan yang sudah gelap ini berpindah kembali ke tempat atau daerah yang lebih dingin, maka salju akan turun disebut dengan peristiwa sublimasi. Kemudian, ketika nanti air hujan itu jatuh, akan diserap kembali atau mengalir kembali disebut dengan runoff. Itu dia, tahapan siklus air yang panjang. Bagaimana? Cukup jelas ya? Jadi, secara umum, proses siklus air teratas 3 tahap yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. I think enough for my explanation. If you have some question, you might ask me sutari on my class. See you kids, bye!